Intro Halo, Assalamualaikum teman-teman Dekan Vlog Apa kabar? Didoain pasti pada sehat sekeluarga ya Gue jadi hari ini lagi ada di Kuala Lumpur, Malaysia Barang sama Diva Halo, dadah dulu ke kamera Kita jadi mau ngapain di Kuala Lumpur? Mau beli KFC Oh, mau beli KFC Ini langsung pada bimu menonton Emang kenapa sama KFC disini? Belan-belan banyak ya di Jakarta Iya makanya Iya teman-teman, jadi kita baru aja sampai sekarang Ini di bandara Rame banget teman-teman Dan kita tujuan pertamanya adalah ke KFC Bener kata Diva, jadi kita akan ke KFC Kenapa KFC? Apa yang beda? Jadi gue cerita sedikit dulu teman-teman Gue dulu kuliah di Malaysia Gue disini kurang lebih 3 tahun 3 tahun di Malaysia Dan makanan favorit gue selama dulu kuliah adalah KFC Nah, nanti kita akan lihat apa yang ngebedain antara KFC sini dengan KFC di Indonesia Oke, jadi kita langsung aja ke KFC dulu ya Iya Kita ke KFC dulu, ini jam 10 pagi disini Jadi hitungannya, kalau bahasa Sundanya brunch ya Brunch Kita brunch dulu, bukan makan siang Jadi kita tetap akan makan siang nanti Jadi bakal banyak kajian makanannya insya Allah di trip Malaysia kali ini Oke Ya, kita mulai pesen teman-teman Dulu jaman gue kuliah, mesennya belum gini ya Langsung ke bambanya Sekarang kita bisa pesen langsung Dari layar sini Klasik meal Nah, dulu tuh aku biasanya ayam 2 Kurang lebih snack plate ya Ini snack plate mana, ini ya Nah, snack plate Mau ditambahin ini Minum Ini bisa add on cheesy wages Nah, tambah cheesy wages Oke, ayam mineral 2, cheesy wages yang lar 1 Snack plate nya 2 Satu yang crispy, satu yang original Totalnya Rp44 dikali Rp3.400 Berarti kurang lebih segini Oke, teman-teman Akhirnya makanannya udah ada tepat di depan kita nih Nah, tapi sebelumnya gue pengen cerita dulu ya Yang kaitannya dengan kajian makanan Jadi, kalau kalian tahu Kajian makanan itu kan lagunya lagu-lagu Melayu Kenapa? Karena emang kajian makanan pertama Itu adalah makan KFC waktu gue di Malaysia Jadi, waktu itu pas gue lagi rally di Malaysia Tahun 2018 Gue pertama kalinya coba bikin kajian makanan Dan adek gue yang edit video Itu bikinnya pakai lagu Melayu Karena kajian makanan di Malaysia Dan inilah dia, teman-teman Menunya Ini makanan yang boleh dibilang Dari zaman gue kuliah disini Gue udah suka makannya ini Menunya ini, teman-teman Jadi, dia nggak ada nasi disini Walaupun sempat ada juga ya Musiman Tapi, dia umumnya pakenya roti Ini roti-roti polos aja Nggak ada isinya Terus, ayamnya dia original Ada juga yang crispy Tapi, yang bikin beda Ini dia, teman-teman Cheesy wages Wah Ini bener-bener nikmatnya Wah, bener-bener susah dijelasin Sampai-sampai Diva kayaknya udah penasaran dan bingung tuh Apa sih ini suami gue nih Awasannya sampai biasa aja ya Awasannya sampai biasa aja Cui-cui-cui Oke, nanti kamu coba ya Abis ini Sebentar lagi ya, Neng ya Sebentar lagi Jadi, teman-teman Disini itu sebenarnya tetap ada Saus tomat dan saus sambal Saus sambalnya ini Tapi, rasanya manis Kayak saus sambal Thailand Kayak Thailand ya Oh, disini saus sambal aja Ada yang Thai sauce, ada beda lagi Oh, sekarang udah ada lagi? Iya, jadi dia tuh ada tiga saus Ada yang saus tomat Saus sambal, chili sauce Sama yang Thailand Thailand, oh Cuman Thailand tadi aku belum ambil Oh, iya, iya Oke, oke, oke Nah, teman-teman Dulu adanya saus sambal yang Thailand aja Makanya orang-orang Indo gitu suka pada komplain Soalnya manis rasanya Oke, ini ngomongin saus teman-teman Tapi gue gak pake dua ini Gue dari dulu Selalu ayamnya itu Jadi, kalau kita Ambil ayamnya Yang ngomongin saus sambal Tapi ke saus keju yang ada di Cheezy Wedges ini Ini kenikmatan dunia Dan menurut gue Mungkin agak lebay Buat teman-teman Tapi makanan paling enak di dunia Nomor satu adalah KFC Malaysia Dulu malah Jaman 2012 Sempat ada gosip Mau kiamat Kita belum kenal ya Untung belum kenal ya Iya Aku menghabiskan waktu ke Malaysia Sama almarhum master gue Buat nikmatin KFC Malaysia Siapa tau bener Siapa kiamat Jadi malah kaya yang lain Iya, iya, iya Bener, bener Itu bener-bener kayak Apa yang dipikirin Oke, sekarang Kita langsung Kasih Diva buat cobain Bener ya Atau gak pake Iya, pake Potato wedgesnya dulu Eh, bentar Bentar, bentar Itu mayonis doang Bentar, bentar Ini, ini cheese-nya Tuh Oh, iya, iya Cheese-nya juga udah ya Udah ada cheese-nya Oke Enak kan, cheese-nya? Enak sih Hah? Enak kan? Cuman gak sampe yang kayak Sebelum kiamat harus makan ini sih Oh, iya, iya Mungkin itu karena faktor Dulu aku tinggal disini Yang termasuk Makanan gampang dicari Dan harganya juga Ya, termasuk Oke, disini Dulu makan disini Paket makanan gue tuh Termasuk murah 20 ribuan Iya, iya Iya, sekarang kayak gini Udah di atas 50 ribu Iya, di atas 50 ribu Apalagi di bandara nih Kurang lebih gitu Teman-teman Oke, kita satu Suapan lagi Sebelum gue lanjut makan Habisin ini semua Hmm, hmm, hmm Tamp Tampai Aku mau cobain Kalau ayamnya paket Oke, ayam Enak Enak kan? Beda ambil si sausnya Yang KFC Indonesia Beda Kalau yang di Indonesia Dibikin pedas sayangnya Padahal Maksudnya kalau orang Indonesia itu kan Emang suka pedas Tapi pedasnya pedas sambal kan Iya Jadi makanya agak Kurang Kalau yang di KFC Indonesia Tapi kalau yang di sini Juara banget Oke Kita makan dulu ya Selamat makan Kita selesai makan dulu Oke, Alhamdulillah Selesai makan KFC Kita lanjut sekarang Teman-teman Dan ini depan gue Udah ada mobil Yang akan kita sewa Untuk beberapa hari ini Di Malaysia Teman-teman Ini adalah Sebuah kendaraan Keluaran dari Pero 2 Kendaraan lokal Sini teman-teman Mungkin ada yang tahu Ini modelnya apa nih Namanya Sebuah sedan yang Ukurannya Gak terlalu besar Mungkin sekitar Ukuran seperti City ya Atau Vios Teman-teman Langsungnya kita lihat Namanya nih Pero 2 Beza Wah Kalau di sini Orang Kalau ngomongnya Beza tuh Beze ya Beda gitu Tapi gue gak tahu Ini Bezanya ini Maksudnya beda Atau bukan Yang pasti ini Tadi baru aja Gue sewa Kalau gak salah Totalnya itu Untuk Gue sewa 3 hari Sekitaran 1,8 juta rupiah Dan sekarang Gue lagi ada di Petronas Tadi habis Si bensin dulu Tapi sekarang Yang gue butuhin Adalah Kartu semacam Itol Atau touch and go Itu yang gue Belum nemu Ternyata gak ada Di sini Jadi gue Berharap Semoga masih bisa Cash kayak dulu Sampai nanti Gue ketemu Mini market Untuk beli kartunya Sekarang coba Kita masuk dulu aja Tonton Bismillah Assalamualaikum Halo Wah JJ Logi Nyetir Sedan kecil Iya Aneh ya Lihatnya Iya Mobilnya Kecil pendek lagi Nah ini temen-temen Kurang lebih kayak gini Dashboardnya Ada AC Pastinya Matic temen-temen Kalau gak salah Ini mesinnya itu 1300 cc Dan ini sebenernya cukup sih Untuk kita di sini Apalagi nanti kalau mau Lewat-lewat Yang Jalan-jalan kecil gitu ya Iya Mau Berhubung juga kan Kita gak kelumpur-lumpur Hari ini ya Jadi gak masalah Jadi gak masalah ya Oke temen-temen Yaudah Kita jalan dulu Tujuannya pertama kemana Ikutin Neng terus ya Oke Tujuan pertama kita nih Ini tempat tinggal aku dulu Neng Di sini Iya Namanya Namanya apa Nih Namanya Siberia Smart Home Kita masuk ya Siberia Smart Home Benar smart Yang tinggal Orang-orang smart Harus smart Ini bagian depannya Temen-temen Jadi di bagian depannya ini Kita Bisa Buat Cari makanan Atau kayak mau belanja-belanja Harian Jadi minimarket Dan restoran-restoran kecil Ini favoritku Di sini nih Ada yang Makanan mamak tuh Yang model India Muslim Oh Ngasih mamak ya Terus di bagian atasnya ada yang Restoran Indonesia Aldi namanya Oh betul Yang masaknya namanya Aldi Yang punya Aldi Nah Oke Kita parkir dulu sini Oke Kita turun ya Ya temen-temen Ini jadi Areal tempat Tinggal gue Jadi di Siberia Smart Home Ini ada yang Modelnya Townhouse ya Rumah-rumah kayak gini 2 3 tingkat Ada juga yang apartemen Di bagian belakang Kalau dulu sih Masih Gampang Masuknya Kalaupun bukan yang penghuninya ya Kalau sekarang Udah pada dipagerin Aksesnya khusus Buat para penghuni Nah Sayang Ini dulu Kak Tora tinggalnya Di sini juga nih Oh iya Jadi awal gue ke Malaysia Sebenernya juga Karena sepupu gue Kakak sepupu gue Ada yang kuliah di sini Jadi dia juga yang ngomporin Di sini Dan ternyata gue tertarik Cuma pas dia lulus Gue baru Nyampe di Malaysia Jadi Ya Gak sempet ketemu di kampus Tapi sempet Kita Tinggal bareng Cuma beda rumah aja Cuma pasti rumah gue Kurang lebih kayak gini juga Teman-teman Tapi Yang apa namanya Distilahnya Yang sisi sebelah sananya Ini jadi ada Empat lantai Empat lantai Satu unit tuh Dua lantai Gitu Oh gitu Modelnya Masuknya laut sini Masuk laut sini Terus Habis itu Oh iya Kita coba ke bagian depannya Ketulisannya Mau foto dulu teman-teman Hitung-hitung Nostalgi ya Iya Gini dia Saber ya Smart homes Tapi ngomong-ngomong Dulu di sekitar sini Masih kosong semua teman-teman Bener-bener gersang Sementara tadi Kalau kamu lihat Udah 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 penuh bangunan Udah ada Segala macem Udah lengkap ya Lengkap banget Ada mall Ada gym Ada salon Ada Ada semua Sementara dulu teman-teman Bener-bener masih gersang banget Dan tadi pas kita ngitung-hitung Kok ini Perubahannya pesat juga ya Ternyata gue lupa Kalau ternyata itu udah Hampir 20 tahun yang lalu Ini menonton mulai tebak nih Umur aku berapa Oke teman-teman Gue mau numpang foto dulu Disini sebelum kita lanjut lagi ya Tujuan kedua teman-teman Gue ngajak diva ke kampus gue dulu Atau di Malaysia nih Ini dia namanya Lim Kokwing University Of Creative Technology Wah namanya panjang bener Ini kampusnya emang Lebih fokusnya ke fakultas Seperti misalnya Yang berkaitan dengan Dengan teknologi Dan juga desain teman-teman Dulu gue disini Ngambil jurusannya Interaktif Multimedia D3 Yuk kita coba masuk Sayang kayaknya hari ini Emang lagi Tutup ininya Kantinnya Iya berhubung ini Weekend gak sih Iya sih Lagi libur semesteran kali ya Oh iya bener ya Soalnya biasanya hari Sabtu juga tetap buka Dan ini dia Teman-teman Ini bagian gedung utamanya Kayaknya Wah makin megah aja nih Hehehe 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 Kupil sukaan kamu Triton Iya ada Triton Di situ Hehehe Oke kita masuk teman-teman Wah Wah ini makin banyak awardnya nih Hehehe Hehehe Pada dipajang disini semua Hehehe Dan diatasnya Ini bendera-bendera Negara Yang Ya sebenernya boleh dibilang sih Menjadi mahasiswa sini ya Soalnya jaman gue dulu aja Mahasiswanya tuh Banyak dari berbagai Negara Di Belahan Dunia Manapun juga Hehehe Ya Alhamdulillah Jadi makin banyak Teman bisa ngenal Gimana mereka di negaranya Seperti apa Culture Dan lain-lainnya Hehehe Tapi jelas Indonesia tetep Gak Kalah dominan Dibandingkan warga Malaysia Jadi Indonesia termasuk yang banyak Di Di Disini Kuliahnya Ini dia Teman-teman Sayang banget lagi tutup Tadi aku pengen ngajakin kamu makan itu Makanan apa? Makanan kesukaan aku disini Apaan? Gak ada KFC disini Bukan bukan KFC LEMCOP Oh Makan LEMCOP Dulu jaman Kelas disini Paling sering makan LEMCOP Terus tau gak Ada spot duduknya juga Khusus anak Indo Emang anak-anak Indo tuh Gaya banget Emang ini Spot duduk khusus anak Indo Karena gaya Apa karena disini RASIS? Enggak Karena disini Enggak Enggak RASIS Enggak disini emang Bahkan bukan anak Indo Anak Jakarta Punya spot duduk sendiri Teman-teman Anak Jakarta Iya Tepatnya disana Di belakang sana Teman-teman Sementara kalau yang lain Pada nyebar Anak Indo Tapi anak Jakarta Itu kebanyakan duduknya Di bagian ujung sana tuh Sementara kalau pesen makannya Ini nih Yang pada ketutup nih Pintunya nih Itu kantinnya Itu kayak kantin semua gitu Bawanya kantin disini Terus ini kan ada Yang ini-ini lain nih Ada macem-macem Ada gymnya juga Ada kayak studio musik Terus ada tempat Kayak kita beli-beli Belanja kayak apa ATK ya ATK Ada salon juga Disana Oh my god Bersama aku gak ada salon Ada salon Ada kafenya juga Ada kant fotokopi Ada ada Waktu itu masih kepake banget Kant fotokopi Semuanya lengkap Ada di dalam sini Ini bagian belakangnya Teman-teman Wings Coffee Tempat ngopi-ngopi Gaulnya Wah Bahkan lagunya Craig David nih 2003 nih Jadul juga ya Iya Dan disini teman-teman Tempat gue nongkrong Kalau sama anak-anak Jakarta Ada disini Jadi kita biasanya disini Entah pas lagi Makan siang Atau pas lagi cabut Oh cabut juga disini Cabut juga disini Jadi lu suka bolos ya Enggak Enggak Jarang-jarang Sesekalinya Kalau emang kebetulan lagi cabut Cabutnya disini Gitu Ini jaksel Jadi bahasanya Bes Indonesia Bahasanya campur Inggris Kalau disini Nah Kita sekarang Sudah masuk Putrajaya nih Jadi tempat aku dulu Lu biasanya suka foto-foto disini nih Tank Kalau malam Oh Kayak jabet-jabet nongkrong Dijembatan ya Iya Tapi Iya fotonya Rada-rada Bagaimana sih ya Namanya juga ABG Nih nih fotonya nih Aku kasih lihat nih Namanya nih Jembatan Sriwawasan Asik ya Oh itu yang Masjid Putra Iya Masjid Putra Masjid Putra sana Kita ke kanan kita Makan siang dulu Oke teman-teman Jadi kajian makanan Siang kita hari ini Kita akan makan Pertama ini ada Tom Yam Ayam Ini ada Daging Masak pedas Ini ada Ini ada apa tadi nih Kailan goreng Oyster Oyster ya Berarti ini ya Kailan sawas tiram 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 Nah gue cerita sedikit teman-teman Jadi kalau gue di Malaysia dulu jaman kuliah Kalau gue lagi makannya modelannya itu yang di kayak semacam kayak wartegnya gitu Pesenannya itu biasanya ini Tom Yam Nah ini mungkin buat teman-teman yang gak tau Ini kan bukan masakan tradisional atau masakan khas Malaysia Tapi di Malaysia itu banyak orang-orang Thailand Muslim Yang udah dari dulu ada di sini Jadi udah menjadi satu Apa ya Kisiranya culture ya Makanan Tom Yam Jadi salah satu makanan Yang ada di Malaysia Yang belum pernah kita dapetin Jadi itu dia Gue biasanya pesennya ini Atau gak ini Terus sayurnya biasanya belum tentu pesen Maaf Neng Karena ada aku jadi pesen Iya Kalau gak sih aku gak pesen sayur Iya aku tau Biasanya tambahannya mungkin Kelur dadar Sama Megi goreng Atau mie goreng Sini kita bilangnya Megi goreng Oke Kasih aja ya Silahkan Makan Selamat makan Tom Yamnya belum? Oke udah semua Tinggal Tom Yam Kayaknya cuma daun aja Mana ayam Nah Ayamnya Aku pengen daun-daunnya Aku suka gak ada daun ini loh Daun ketumbarnya Daun ketumbar Oke 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 coba siduk Cobain yang mana nih Mana aja Penasaran ini sih Daging masak pedas Pedas Daging masak pedas Daging masak pedas Kayak apa ya Kayak saus padang gitu gak sih Beda Beda Kayak belado Daging masak pedas Kayak belado Tapi versi lebih Light Versi lebih gak terlalu pedas Nah makanya aku suka Kita emang agak beda Kita emang agak beda teman Kalau Diva suka yang pedas banget Kalau gue sukanya yang pedasnya dikit-dikit aja Jadi ya Makanya itu dia Daging masak pedasnya lebih cocok mungkin untuk Untuk gue Daripada untuk Diva nih Sekarang giliran gue nyobain Tomyang ayam nih Bismillah Mantep Seger banget Seger banget teman Jadi kalau mungkin teman-teman ada yang penasaran kayak Kan Tomyang bukan makanan khas Malaysia ya Apa enak Ternyata enak Jadi banyak orang Thailand muslim Atau orang Thailand selatan Yang ada di Malaysia Sehingga makanan Malaysia Udah terjajah Salah satunya oleh makanan Tomyang dan makanan Thailand lainnya Jadi sangat gampang kita nemuinnya di Malaysia Selamat pagi teman-teman Udah siang deh ini sebenernya Ini udah hari kedua Jadi kemarin Kita pas sore menuju ke KL Ke Kuala Lumpur Habis itu kita istirahat dulu di hotel Dan malemnya kita ketemuan sama Bang Rodwan Rashid Dan Bang Henzi Mereka adalah prely dari tim One Motorsport dulu Sekarang namanya X-One Motorsport Itu adalah tim prely yang gue ikuti Gue tergabung di dalamnya tahun 2018-19 Mereka ini Kemarin akhirnya ngajakin Gue dan Diva Kita makan malam ya Iya Kita makan malam Kita makannya apa ya kemarin ya Jadi ya Tomiam Makan Tomiam lagi Ayam Ayam masak Pedas lagi ya Oh iya Masak pedas lagi terus Fotong Fotongnya enak Oh iya Kayak kalamari gitu ya Kalamari Ini fotonya teman-teman Makanan kita makan kemarin Termaksud ada Steam ikan ya Steam ikan Nah gue cerita sedikit teman-teman Jadi Bang Rodwan dan Bang Henzi itu Tergabung di dalam Tim yang sama sama gue Mereka pakai Subaru rally-nya Waktu itu Nah setelah 2019 Karena pandemi Jadi rally-nya udah gak ada lagi Jadi gue juga udah gak berlanjut lagi Rally di situ Dan karena kita gak bisa Saling terbang Mau mereka ke Indonesia Atau misalnya gue ke Malaysia Jadinya alhamdulillah Eh jadi sayangnya kita belum bisa Ketemu lagi gitu Sampai akhirnya Tahun ini Sudah bisa terbang lagi Ke Malaysia Yaudah kita temuk kangen Dan Ya alhamdulillah Seru sih Bisa banyak Kita sharing-sharing Sambil nostalgia lagi Jaman rally dulu Kurang lebih gitu Nah sekarang teman-teman Kita rencana pengen Muter-muter Di sekitaran Bukit Bintang Ini yang ada di depan gue Ini Jalan Raja Culan Ini ada di baliknya Bukit Bintang Ini ada Mall yang Sekarang sih udah gak baru ya Hitungannya udah agak lama Pavilion namanya Jadi salah satu mall juga Yang Kalau orang Indonesia kesini Pasti datang kesini nih Teman-teman Nah gue rencananya Mau ngajak Dipa Buat Muter-muter sekitar Bukit Bintang Soalnya itu tempat aku Nongkrong dulu Zaman gue Jadi biar Ngeliat nih Zaman muda gue Kemana aja Biasanya Oke kita nyeberang dulu Teman-teman Kita ke pavilion dulu ya Kita ke pavilion dulu Nyeberang ke situ Oke kita udah Keluar lagi Dari pavilion Tadi sebenernya udah Sempet Liat-liat dulu Puter-muter dulu Eh malah jadi belanja Belanja tuh sebenernya Salah satu Ini ya Trik Supaya Nantinya aku bisa belanja Yang lain Angganya juga ikut Oh iya Bener Nah teman-teman Jadi ini sekarang kita di Bukit Bintang Bukit Bintang tuh sebenernya nama jalan Ini dia jalannya Dia jalan satu arah Dulu Zaman Aku kuliah sini 18 tahun yang lalu Gak usah disebutin Oh iya bener Bener Ini yang sebelah sini Kayak ada Star Hill nih Di seberang Star Hill Fahrenheit nih Udah dari jaman dulu nih Tapi kalau pavilionnya Kayaknya baru 10 tahun lebih dikit Kayaknya Nah ini juga banyak hotel-hotel lama nih Disini nih Grand Millennium Oh iya Pasti teman-teman mau lihat kan Mobil-mobilnya Eh Elantra itu coba Elantra ini juga Kamu sebagai orang Hyundai Yang kamu lihat duluan Mobil Hyundai ya Tapi ini gak ada di situ Gak ada ya Bakal masuk gak? Jadi yang nextnya masuk apa Hyundai? Puntan ini bukan lagi Acara Hyundai Oh bukan lagi acara Hyundai ya Gitu Tapi teman-teman ku aja Suka banyak yang nanya Eh coba tanyain dong Ke bini lo Hyundai bakal keluar apa lagi Gitu Ya gak tau Sementara aku kan suka jawab Gak tau gitu Mereka kira Aku tuh ngerahasiain Padahal aku beneran gak tau Dan gak pernah nanya juga Dan gak pernah nanya Gak pernah tertarik Gak pernah mau tau Kecuali tiba-tiba mereka ada mobil yang 4x4 Nah baru Sementara teman-teman Siang ini kondisinya panas banget disini Lumayan terik Terik banget malah Dan kita sama-sama pakai baju hitam Tapi ngomong kayaknya aneh ya Kalau aku ngeluh tentang panas ya Sebenernya tadi awalnya gak ngeluh kan Gara-gara aku bilang panas Oh iya bener Enggak ini cuma ini aja Biar sama-sama Berasa kepanasan Kamu kan kepanasan Aku jadi ikutannya Iya iya panas ya Biar kamu ada teman kepanasannya Sampai kita di perempatan Bukit Bintang Ini jadi salah satu spot ini ya neng Apa? Spot Gaulnya lah Oh gitu? Iya Dulu aku kalau malam minggu Pokoknya kalau lagi weekend atau libur Nongkrongnya ke sini Kirain kita udah nyampe ini Blok M Blok M Stasiun Blok M Oh bukan Stasiun M arti Bukan Enggak gitu konsepnya Ini lonten disini juga udah lama dari zaman dulu Tapi aku dulu suka nongkrongnya di sebelah sana Mallnya ya Sungai Wang Itu mall yang murahnya Mall yang murahnya sebelah sana Jadi kita nyeberang dulu ke sana Terus nanti kita makan siangnya di yang sebelah kanan ya Jadi kita nyeberang di sebelah kanan ya Ada tempat yang enak Kita kesini dulu Aku mau kasih tauin spot aku dulu Lu suka foto-foto zaman Masih inilah Belia Oh oke Jadi barusan kita kan udah nyeberang tuh Udah nyeberang Nah di depan sini nih Yang segitiga kecil ini Dulu ada semacam kayak Beginiannya nih Buat pembatas-pembatasnya gitu Itu dulu tempat Aku suka nongkrong foto-foto Nolet gak fotonya Kita tampilin fotonya Nih Kasian banget temen gue Oke lanjut lagi Sekarang kita udah sampai di Sungai Wang Ini dia nih Ini dia nih Tempat dulu Zaman Kuliah Nongkrongnya Sukanya di ini nih Mall dari zaman dulu Nih udah ada nih Gitu sayang Oke Eh Ini sampe ada mixu juga di sini Iya Kirain cuma ada di Indo aja ya Ternyata ada juga ya Mungkin trennya juga Sampai kesini nih sekarang Gede banget paginya Hahaha Mixunya Belum jadi tapi Belum jadi tapi Nah ini temen-temen Dalemnya Lebih kayak Lebih kayak Apa ya Kamu bilangnya apa ya Kalau yang Banyak jualan ITC Sampai kesini-sini ITC ya Kayak ITC gitu gak sih Kayak ITC Iya bener Nih Ini kan gak suka depannya banget Iya sih bener sih Campur-campur Mau sampe yang elektronik Juga ada Terus yang sepatu-sepatu murah Gitu di bawah Nah tuh Banyak segala macem Biasanya mungkin kamu lebih Pertarik sih ngeliat yang diskon-diskon gitu ya Iya Makanya aku baru mau bilang Ih liat dulu yuk bentar Hahaha Kalau aku dulu Ini kesini Soalnya malnya kan Hitungan mal murah nih Disini Jadi Uang jajan kuliah Gak habis Kalau ke mal yang kita lihat tadi Sepanjang jalan tuh Mahal bos Mahal Kalau Disitu makannya ini ya Indomie aja Makannya Indomie Maggi Maggi goreng Maggi goreng Maggi goreng Cuma makan itu aja Eh tapi dulu aku sempet juga loh Ada satu waktu Pas lagi kuliah disini Iya Aku sebulan makannya cuma Ya itu Maggi doang Gak masuk ke rumah sakit Enggak Gak aman Itu doang Soalnya waktu itu beli Mainan lightsabernya Star Wars Tapi yang replikanya Siapa suruh Mohon maaf Siapa suruh Dulu tuh lagi jaman Star Wars episode 3 Baru keluar Itu lagi hype banget Terus akhirnya aku juga Jadi beli Ini ya Si lightsabernya Tapi alhasil Makannya cuma Mie goreng Cuma mie goreng Cuma mie goreng Itu beneran temen-temen Ini mungkin bisa gue kasih lihatin Fotonya nih Jaman bener-bener Maniak Star Wars banget nih Hehehe Kelar dari Plaza Sungai Wang Tadi sebentar Kita lanjut lagi Ke Jalan Bukit Bintang Ini terusannya Dari yang tadi ya Pas awal Temen-temen lihat Banyak mal-mal yang bagus Pas udah lurus lagi Cuma jarak sekitaran Ya Gak nyampe 500 meter Ini udah ke daerah Dari Jalan Bukit Bintang Yang lebih banyak bangunan-bangunan Yang tuanya nih Nah sekarang Nah itu Kita bakal makan siang disitu tuh Ya tapi penuh banget Mana? Oh iya Sumpah ngantri ya Oh iya Oh iya Dulu Pas jaman aku kesini sih Gak segitu ngantrinya sih Sumpah itu ngantri ya Iya Tapi ya 19 tahun yang lalu Yaudah lah ya Kita coba aja ya Ini dia temen-temen Kita akan makan di Nasi Ayamahainan Cimeng Wah Iya Jadi kadang-kadang Kalau misalnya kita Jaman kuliah dulu nih disini Yuk makan siang Kel Ada kita kemana kemana Nyimeng yuk Nyimeng Gitu dulu gitu sayang Hahaha Dan ternyata sekarang Makin rame nih Makin penuh Tapi yaudah kita Ini aja deh Biar Diva juga gak penasaran Temen-temen Kita akan coba Makan di ini Nasi Ayamah Nasi Ayamah Ini ngantrinya Gimana ya Kalau boleh tamat Dari belakang sini udah ngantri Dari belakang sini udah ngantri Hehehe Oke udah dateng temen-temen Jadi gue pesen yang ayam rebus Bagian yang ini Dada tanpa tulang Diva pesen yang Ayam yang roast ya Ini bagiannya Apa tadi kamu pesennya Paha ya Dada Eh dada ya Bagian dada juga Tapi dengan tulang Gue akan cobain duluan Temen-temen Sorry kalau agak berisik disini Ada live bandnya Hahaha Ini luar biasa temen-temen Akhirnya bisa sampai lagi setelah Belasan tahun Belasan tahun Sebenarnya Enak bos Kuahnya tadi enak kan? Kuahnya enak Kuahnya enak kan? Nah Laginya dulu aja Hah? Enak ya? Oke enak ya Hehehe Nasi juga pakai nasi Hainan dia Nah sekarang baru digabungin nih Ya Ayam Ya Masih ya Masih di Nasi nya Boleh ya Cimeng nggak ya? Hahahaha Akhirnya Hahaha Setelah antriannya cukup lama dan panjang tadi teman-teman, akhirnya kita bisa nikmatin juga, nasi ayam Hainan Cimeng oke untuk suapan lagi tapi kali ini udah pake nasi enak banget, alam juga oke, kita makan siang dulu ya sekarang kita baru aja sampe di KLCC eneng? iya, tolong abaikan background suara oh, kayaknya ada dangdutan di sebelah sana ya kita juga agak bingung ya rame banget teman-teman terus emang kayaknya lagi ada acara gak tau menyambut bulan puasa apa gimana, soalnya disini nih ada ada bangunan salam ideal fitri oke tuh, bener-bener turis banget ya kita hari ini sini tapi ngomong-ngomong dulu jaman aku kuliah, salah satu yang sering juga, kalau lagi ada duit ya kalau udah udah dapet uang jajan gitu, datengnya bukan ke sungai uang tadi kesini, ke KLCC iya, pas ada uang kalau ada duit, ke KLCC kalau biasanya, lebih sering ke sungai uang ke sungai uang jadi, itu ngebedain bulan yang ini ya awal bulan sama air bulan awal bulan sama air bulan ini gitu, harus liat oh iya nah, di pas kalian mau ngeliat air mancurnya teman-teman cuma sebenernya lebih keren sih pas malem sih di bagian sini nih kalau siang dia gak ada lampunya si ininya, kolamnya semoga aja dangdutannya gak sampe malem ya jadi kalau malem kayak kayak, vibesnya tuh gak nyambung gitu ya jujur pengen ngeliat air mancurnya pada nari sementara back soundnya lagu dangdut ya iya nah, jadi kalau di Malaysia setidaknya saat itu yang besarnya ada dua TGV sama satu lagi ini GSC Golden Screen Cinema kalau film sih sebenernya sama aja teman-teman ya, walaupun dia ada beberapa film-film yang mungkin di kita gak masuk karena entah terlalu movie-nya gak terlalu besar ya filmnya atau film-film yang mungkin kayak film India film kayak dari Hong Kong atau film Melayu sisanya nah, cuma yang ngebedain kalau kita nonton di sini nih Neng misalnya aku ajak kamu nonton di sini yang lebih challenging tuh subtitle oh, soalnya subtitle-nya bahasa Melayu bahasa Melayu walaupun kan sebagian ada yang gak perlu lihat subtitle gak perlu baca subtitle iya cuma kayaknya kalau zaman sekarang tuh walaupun kita tahu dia ngomong apa tapi kita kebiasaan tetep lihat tulisannya bener gak sih? iya sih walaupun kita ya udah paham juga tapi tetep mesti baca tulisannya gitu ya di situ begitulah kendalanya kalau aku udah biasa udah biasa biasa baca bahasa Melayu maksudnya? biasa baca bahasa Melayu sama ngomong Melayu walaupun di vlog ini gak tahu nih ada atau gak? hehehe ngomongnya gitu di depan kamera hehehe hehehe kita coba lihat kalau di sini berapa sekarang filmnya coba ambil contoh season ya misalnya jam malem 10.40 bukan member oke misalnya di sini 1 seat aja kita lihat harganya harganya oke sekarang kita ada di toko adidas toko adidas yang boleh dibilang salah satu toko dari awal-awal dulu udah ada temen-temen gue mau cerita sedikit tadi gue udah bilang duluan ke diva soalnya gue juga baru cerita dulu gue suka ke adidas sini karena ada satu staffnya di sini yang gue naksir cantik banget oke banget dulu hehehe tapi gak berani ngomong jadi gue cuma sekedar lewat sambil ngeliatin aja jaman kuliah itu sampai akhirnya kita gue dan temen-temen gitu kita pura-pura masuk terus pura-pura kayak nanya ukuran padahal gak mau beli ya cuma buat sekedar bisa ngobrol aja dikit hehehe tapi ya udah habis itu tiba-tiba udah udah gak pernah ketemu lagi di sini hehehe oke temen-temen ini sekarang kita udah masuk hari ketiga hehehe kalau temen-temen perhatiin dari kemarin-kemarin atau dari awal video kayaknya gak ada yang malemnya videonya ya pagi, siang, sore aja juga jarang banget karena emang dari kemarin itu gue udah niatin buat bikin vlognya setengah hari awal setengah harinya gak bikin vlog ya jadi silahnya yaudah ngabisin waktu sama Diva aja hehehe karena waktu dari seorang suami adalah hak seorang istri asik hehehe nah jadi temen-temen hari ketiga ini sebenernya tadi gue udah sempat pergi makan dulu habis itu gue langsung jalan ke bandara ke airport jadi karena mobil sewaan ini mesti dibalikin lagi full bensinnya gue jadi ini persis nih sebelum nyampe ke bandara udah deket lagi tinggal berapa kilo lagi kita ngisi dulu oke penasaran nih berapa ya sekarang harga bensinnya hehehe udah lama juga soalnya gak ngisi bensin di Malaysia oke kita lihat ya gue kantri dulu oke temen-temen kita coba bayarnya pakai kartu hehehe dulu jaman kuliah belum pernah nyobain bayar pakai kartu pasti cash disini pilihannya ada 95 sama 97 aja sama diesel oke kita coba dulu silah masukkan atau sentuh card silah keluarkan card kita lihat kita tunggu dulu disini transaksi disahkan oke kita coba dulu oke transaksi selesai cetak risip oke oke nah divanya udah balik terimakasih totalnya tadi sekitaran berapa nih 30 ringgit 14 liter sementara dia seliternya itu 2 ringgit berarti kira-kira 7 ribuan ya murah ya berarti ya temen-temen 7 ribu itu yang round 95 disini paling rendahnya 95 terus 97 udah gitu sama satu diesel ya jadi cuma ada 3 pilihan di Petronas oke temen-temen kita udah ada di penghujung video nih saatnya buat kita balik ya Neng iya ke Jakarta alhamdulillah lancar semua walaupun singkat tapi insya Allah berkesan ya hehehe nah temen-temen jadi kita sebelum balik sebelum masuk pesawat kita mau makan dulu makannya dimana ya tolong jawab sendiri oh iya iya kita makan di KFC lagi hehehe hehehe aduh diva ampe udah heran tuh udah pasrah aja ya hehehe hehehe oke temen-temen semoga videonya bisa bermanfaat sorry kalau misalnya kurang panjang atau justru terlalu panjang tapi ya kalau misalnya emang temen-temen mungkin pengen lihat lagi gue bikin video trip keluarga sama diva kita jangan-jangan kemana lagi kalian juga bisa request aja di kolom komentar oke sehat-sehat ya buat kalian semua kita ketemu lagi di video dirt car vlog yang berikutnya walaupun kali ini gak ada dirt nya hari kali ini clean car vlog iya bener-bener mobilnya bersih soalnya gak ada lumpur sama sekali selama kita disini hehehe oke kalau gitu temen-temen sampai ketemu lagi ya dadah assalamualaikum terima kasih